Di tengah lebatnya hutan Siregol yang terletak di daerah pegunungan Desa Kramat Karangmonkol. Hiduplah seekor elang jawa yang megah dan berani bernama Garuda. Elang jawa, yang juga dikenal sebagai Javan Hawk Eagle, adalah burung yang sangat langka dan dilindungi, dianggap sebagai lambang keberanian dan kebanggaan oleh masyarakat setempat. Garuda tumbuh di sarang yang tinggi di puncak pohon besar, dikelilingi oleh hutan yang subur dan beragam. Dari kecil, Garuda sudah diajari oleh induknya untuk berburu dan terbang dengan gesit di antara pepohonan. Induknya selalu mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati alam. Masa kecil Garuda, sejak kecil Garuda sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam berburu. Dengan mata yang tajam dan cakar yang kuat, ia bisa menangkap mangsa dengan mudah. Di setiap hari, Garuda belajar keterampilan baru dari induknya, bagaimana mengintai mangsa dari ketinggian, bagaimana menyelam dengan cepat, dan bagaimana berkomunikasi dengan elang lainnya melalui suara dan gerakan. Namun, hidup di hutan tidaklah selalu mudah. Seiring berjalannya waktu, Garuda mulai merasakan perubahan di hutan tempat tinggalnya. Pohon-pohon besar yang dulu menjadi tempat bertenggernya mulai berkurang akibat penebangan liar. Selain itu, perburuan liar juga menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup elang Jawa. Suatu hari, saat Garuda sedang terbang mengitari wilayahnya, ia mendengar suara tembakan. Ternyata, beberapa pemburu sedang mencoba menangkap elang Jawa untuk dijual di pasar gelap. Garuda dengan cerdas menghindari bahaya. Tetapi ia tahu bahwa ancaman tersebut tidak akan berhenti begitu saja. Di saat-saat sulit ini, Garuda bertemu dengan sekelompok konservasionis yang berusaha melindungi satwa liar di hutan Siregol. Mereka adalah orang-orang yang berdedikasi untuk menjaga kelestarian alam dan spesies langka seperti elang Jawa. Mereka mendirikan pos pemantauan dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan hutan. Salah satu pegiat konservasi bernama Sigotak memiliki hubungan khusus dengan Garuda. Sigotak sering mengamati Garuda dari jauh, mencatat perilakunya, dan memastikan bahwa area sekitar sarangnya tetap aman. Garuda awalnya waspada terhadap kehadiran manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mempercayai Sigotak. Dengan bantuan Sigotak dan timnya, hutan Siregol perlahan mulai pulih. Mereka menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang dan mendirikan pusat rehabilitasi untuk elang Jawa yang terluka atau terancam. Garuda sering terbang mengelilingi area konservasi, seakan-akan mengawasi dan berterima kasih atas upaya manusia yang baik hati ini. Garuda akhirnya menemukan pasangan dan membangun sarang baru di salah satu pohon tertinggi di hutan Siregol. Mereka memiliki anak-anak yang sehat, yang akan meneruskan garis keturunan elang Jawa. Sigotak dan timnya terus mengawasi dan melindungi keluarga Garuda, memastikan bahwa generasi berikutnya dapat tumbuh dengan aman. Kisah Garuda menginspirasi banyak orang, baik penduduk setempat maupun para konservasionis dari berbagai penjuru dunia. Garuda menjadi simbol ketahanan dan harapan, menunjukkan bahwa dengan kerjasama antara manusia dan alam, kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan spesies yang hampir punah. Hutan Siregol kini menjadi contoh keberhasilan konservasi di mana elang Jawa bisa terbang bebas dan aman di langit biru. Kisah Garuda dan perjuangannya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam dan keanekaragaman hayati, agar generasi mendatang bisa terus menikmati keindahan dan keajaiban alam. Kisah ini menekankan pentingnya konservasi dan bagaimana kolaborasi antara manusia dan alam dapat membawa perubahan positif. Garuda, sebagai simbol keberanian dan ketahanan, menginspirasi kita untuk terus berusaha menjaga dan melindungi lingkungan.